...air, bukan saya yang mendongeng. Jadi memang sampai saat ini sudah lama hilang gitu kan? Kalau misalnya kita ingat-ingat dongeng. Tapi ada seorang pendongeng nih, pendongeng boneka jari yang konsisten untuk menularkan dongeng demi menanamkan nilai moral pada anak. Nama saya Salma Indriya Rahman, panggilannya Isal, lahir 15 Mei 1974 di Jakarta, anak ketiga dari enam bersaudara. Rumah Pond Activity ini adalah komunitas untuk mempopulerkan tradisi mendongeng dan kreativitas anak melalui boneka jari Juki & Friends. Bermula nggak sengaja rumahku yang rumah pohon di pegangsaan itu, itu kan tempat nongkrong anak-anak. Mereka pulang sekolah nongkrong di situ curhat, tiba-tiba mereka teriak, aku mau bunuh diri, aku keluar lah. Ternyata mereka, aku ngikutin sinetron kok. Habis itu aku ajak lah, yaudah, ayo kita bikin kegiatan di sini. Aku bikin mereka kerajinan, keterampilan segala macam. Terus mulai dongeng, gitu kan. Tradisi dongeng ini sudah putus ya, berapa generasi. Sampai akhir 80-an itu, udah nggak ada tradisi mendongeng. Kalaupun ada segelintir orang lah, orang tua yang mampu mendongeng kepada anak-anak. Padahal ini adalah tradisi yang mengakar sejak zaman dahulu, bagaimana orang tua menasihati anaknya secara halus melalui dongeng. Juki & Friends, aku konsep pertamanya adalah persahabatan di negeri Cermin. Cermin adalah tempat kita ngaca, kan. Budi pekerti itu kan kita berkaca. Ini si Juki. Di sini, ujung-ujung jari kita ini, ini ada ribuan sensor saraf yang tersambung dengan otak kanan. Jadi kalau kita mempergunakan jari kita ini dari kecil, nah ini akan membuka otak kanan. Karena selama di pelajaran sekolah ini kan otak kiri. Itu semua bermain dengan angka-angka. Padahal manusia diciptakan ada otak kiri dan otak kanan. Kelemahan-kelemahan pendidikan kita yang aku terapkan di klub dongeng. Menulis, aku tinggal kasih tema. Sampah, daun, kereta api, banjir. Nah, biar mereka mengolah sendiri. Walaupun cuma satu baris. Lalu public speaking. Public speaking kita lemah. Diplomasi kita lemah, kan. Untuk maju ke depan aja tutup mata. Halo teman-teman. Tapi besoknya karena diterpokin tangan, oreeh gitu kan. Wah, datang lagi ke kepeluang. Udah mulai begini. Hai teman-teman. Abis itu hai teman-teman. Wah, udah makin berani. Terus, ada keterampilan motorek ya itu tadi. Untuk memompa, ini, memacu sensor syaraf ini ke otak kanan. Terakhir, dongeng. Nah, kan ini yang nasihat yang harus dilakukan berulang-ulang. Biar mengena lewat dongeng. Nah, iya. Aku minta maaf ya. Aku suka dikit kamu. Nah, gitu caranya minta dongeng. Iya, aku juga minta maaf ya, Bob. Aku suka juta kepala kamu. Baik, ya. Juki and friend itu kalau dibilang udah pergi kemana yang mengikuti aku ya. Mulai kalau di kawasan bencana itu di Jogja, terus ke Magelang, sampai desa tertinggi dan desa terakhir dekat puncak. Karena di waktu pengungsian kan, tiba-tiba mereka cerita sambil nangis. Rumahku nggak ada, iniku, mainanku hilang, gini-gini. Tapi abis itu mereka, kan trauma itu sebenarnya proses meluapkan emosi, kan? Akhirnya traumanya pulih. Nah, kedepannya aku pengen tradisimen dongeng populer. Karena itu kok jadi gawang moralnya. Gawang dongeng ini adalah basic dari moral. Yang ditanamkan dari keluarga. Orang tua, ke anaknya. Tak perlu menunggu kaya untuk berbagi kepada orang lain. Tak perlu menunggu pintar untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Makasih ya Tante Isal udah ngasih apa-apa ke aku. Terima kasih Tante Isal udah mengajarkan dongeng, bikin karangan. Makasih buat Tante Isal yang udah kasih ilmu ke Dias. Semoga Tante Isal sehat panjang umur. Terima kasih Tante Isal. Terima kasih Tante Isal. Baik! 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 Terima kasih.